Oke teman-teman kita lanjutkan materi structure kita Jadi hari ini adalah materi structure terakhir ya Yaitu chapter 10 Dan di materi terakhir ini nanti kita akan belajar yang namanya Anak kalimat atau istilahnya dependent clause seperti itu Jadi langsung saja Jadi dependent clause ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari conjunction Bab kita chapter 2 ya teman-teman Nah kalau teman-teman masih ingat Conjunction itu kan dibedakan menjadi dua jenis ya Ada conjunction yang fanboys ada juga yang selain fanboys Nah kenapa mereka ini sama-sama conjunction tapi kok dibedakan Karena mereka ada perbedaan penggunaan ya Kalau teman-teman masih ingat Yang pertama tempatnya Kalau fanboys itu harus di tengah-tengah Dia nggak bisa di paling depan Sedangkan selain fanboys itu bisa pindah di paling depan Bisa juga di tengah-tengah Nah polanya kalau fanboys itu cuma satu Subject predikat, fanboys, subject predikat Kalau selain fanboys itu polanya ada tiga Jadi subject predikat Conjunction, subject predikat Atau subject, conjunction, subject predikat, predikat Ataupun conjunction, subject predikat, subject, predikat Kemudian perbedaan ketiga Conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP Dia kadang menghubungkan bagian kalimat yang sama Misalnya kata sifat dengan kata sifat Misalnya kata keterangan dengan kata keterangan Misalnya predikat dengan predikat aja Subjectnya cuma satu itu juga bisa Subject dengan subject dan sebagainya Fanboys juga bisa menghubungkan dua SP Biasanya sebelumnya ada satu koma Seperti itu Nah kemudian conjunction yang selain fanboys Hanya bisa menghubungkan dua subject, dua predikat Nah sebenarnya teman-teman selain tiga perbedaan ini Ada satu perbedaan lagi yang tidak kita bahas di hari kedua dulu Nah apa itu? Yaitu perbedaannya adalah Conjunction fanboys itu tidak terikat oleh subject predikat setelahnya Jadi for and nor but or yet so Itu memang berdiri murni sebagai konektor Atau sebagai penyambung Jadi dia berdiri sendiri teman-teman Tidak terikat dengan SP setelahnya Sedangkan conjunction selain fanboys itu Tidak bisa berdiri sendiri Dia hanya bisa Mengikat atau apa ya Dia hanya bisa ikut dengan subject predikat setelahnya Alias gandeng jadi satu Jadi susunannya nanti adalah CSP Nah kenapa kok gitu? Nah saya akan jelaskan melalui contoh kalimat Jadi contohnya teman-teman Alasan kenapa fanboys itu Memang tempatnya di setengah-tengah Dan dia murni sebagai conjunction ketika menghubungkan dua SP ya Karena ketika dia dibolak-balik Idenya nanti tidak berubah Atau informasinya yang ingin disampaikan tidak berubah Nah contohnya Honeybees are social animals But they cannot vocalize Jadi kalau diartikan kurang lebih ya teman-teman Honeybees itu beruang madu Lebah madu ya Jadi lebah madu merupakan binatang sosial Tapi mereka itu tidak bisa Vocalize itu Mengeluarkan suara untuk ngomong Jadi mereka gak bisa berkomunikasi Lewat Mulutnya Gak bisa membuat bahasa lewat mulutnya Tapi mereka itu gak bisa bikin bunyi gitu ya Maksudnya bunyinya dari sayap bisa Tapi dari mulutnya gak bisa Seperti itu Nah ketika but itu tempatnya Masih di tengah Subject predikat setelah Sama subject predikat sebelumnya itu Kita tukar Itu nanti ide atau pesan yang ingin disampaikan itu Tidak akan berubah teman-teman Jadi sama Jadi kalau kita Posisinya kita tukar Jadinya Honeybees cannot vocalize But they are social animals Beruang lagi sih Lebah madu itu gak bisa Berbicara Gak bisa mengeluarkan suara dari mulutnya Tapi Mereka itu merupakan binatang yang Sosial Seperti Jadi idenya sama dengan yang atas Itu adalah conjunction fanboys Ketika Subject predikat sebelum dan Subject predikat setelahnya itu Ditukar Idenya tetap Informasinya tetap Makanya fanboys itu Dia berdiri sendiri Tidak terikat dengan Subject predikat yang manapun Ya Sedangkan conjunction yang selain fanboys Itu nanti agak beda Misal nih Saya punya kalimat Kangaroos Can hop long distances Because They have powerful hind legs Kalau diartikan Para kangaroo itu bisa melompat Jarak yang jauh Jadi loncatannya itu bisa jauh Karena Mereka itu memiliki Kaki belakang yang sangat kuat Nah ini ketika Subject predikat sebelum dan setelahnya kita tukar Because-nya tetap disitu teman-teman Nanti artinya akan berbeda Ya jadi ini kalau di Konsepkan atau dikontekskan informasinya itu Kangaroo itu bisa loncat Jauh ya teman-teman Karena Kakinya itu yang dibuat loncat itu kuat Nah tapi kalau kita tukar Nanti jadinya Kangaroo Memiliki kaki bagian belakang yang sangat kuat Karena Mereka bisa loncat Yang jauh Loncatan mereka itu bisa jauh Nah jadi terbalik Jadi diartikan pun jadi gak enak Seperti itu Nah nanti ketika Subject predikat sebelumnya Itu mau dipindah ke setelahnya Itu nanti conjunction-nya Ikut Conjunction-nya itu Harus nempel teman-teman Dengan subject predikat setelahnya Jadi yang benar adalah Because kangaroo Have powerful hind legs They can hop long distances Jadi karena Kangaroo memiliki kaki belakang yang kuat Mereka bisa loncat Jarak yang jauh Atau Jarak loncatan mereka itu Bisa jauh Seperti itu Nah itu adalah alasan Kenapa Conjunction selain fanboys Selalu nempel Dengan subject predikat setelahnya Gak bisa dipisahkan Teman-teman Nah nanti kalau kita analisa Subject predikat objek keterangan Atau SPOK-nya Conjunction yang selain fanboys itu Gak bisa Begini doang analisanya Gak bisa teman-teman Itu harus jadi satu Dengan subject predikat setelahnya Sampai menemukan Bagian kalimat baru Disini kasusnya adalah Subject Subject baru They Jadi subject inti dari kalimat itu Adalah yang tidak Terikat conjunction Yang sebelumnya Gak ada conjunctionnya Itu adalah subject inti kalimat Disini subjectnya They Predikatnya adalah Can hop Nah long distances disitu Sebagai objek ya Nah keterangannya Itu berbentuk CSP Conjunction subject predikat disini Ini berfungsi sebagai keterangan Teman-teman Namanya adalah Adverb of cause and effect Ada juga yang nyebutnya Adverb of causality Jadi sebab akibat Intinya seperti itu Oke Jadi CSP Yang C-nya Atau conjunctionnya itu Adalah selain fanboys Itulah yang dinamakan Dengan anak kalimat Teman-teman Kalau subject Depannya pronoun They Dulu bisa gak kak? Bisa Gak apa-apa Tapi gini Untuk konteks dari kata ganti Kan D kan kata ganti ya Sebentar saya Ini ya Saya copy Soalnya Biar yang lain bisa melihat Nah jadi Eh sorry Nah itu pertanyaannya Teman-teman Jadi kalau Di contoh tadi They-nya itu Di depan apakah bisa? Because they have Powerful hind legs Kangurus can hop Long distances Jawabannya bisa Seperti itu Itu sering juga Di soal Structure tovel Yang asli TS itu Sering D-nya di depan Tapi kalau di reading Itu jarang banget Kalau di reading itu Namanya kata ganti Secara fungsi adalah Mengganti benda yang sebelumnya Sudah disebutkan Jadi biasanya disebutkan Bendanya dulu Baru kata ganti Tapi apakah boleh Kata gantinya dulu? Jawabannya boleh Seperti itu Nah jadi secara kesimpulan Teman-teman Apa itu anak kalimat? Atau apa sih Dependent clause itu? Pengertiannya dependent clause Kalau teman-teman menemukan Susunan berupa Conjunction subject predicate Yang mana Conjunctionnya itu Selain fanboys Nah itu harus ditarik Satu kesatuan Teman-teman Nanti posisinya di kalimat Dia berdiri sendiri Entah jadi noun Namanya noun clause Entah jadi adjective Namanya adjective clause Atau entah jadi adverb Atau kata keterangan Namanya adverb clause Oke hanya nama Intinya Apa itu noun clause? Noun clause itu adalah Klausa atau CSP Yang fungsinya sebagai noun di kalimat Oke Apa itu adjective clause? CSP yang fungsinya sebagai adjective Apa itu adverb clause? CSP yang fungsinya sebagai adverb Nah pertanyaan saya ke teman-teman Masih ingat gak teman-teman? Kelas kata benda Atau noun Itu kalau di kalimat Posisinya sebagai apa? Atau fungsinya jadi apa dia? Materi kita hari pertama Ada yang masih ingat? Kata benda itu Kalau di kalimat Fungsinya sebagai Subject atau object That's right Ada yang menjawab di chat ya Mr. Agus Jadi fungsinya kata benda itu Kalau gak sebagai subject Ya sebagai object Seperti itu Jadi nanti ada CSP Fungsinya sebagai subject Atau object Itu namanya noun clause Sebagai subject Atau noun clause Sebagai object Nah kemudian CSP itu juga bisa Menjadi adjective Masih ingat Fungsinya kata sifat itu apa teman-teman? Fungsinya sifat itu apa? Menerangkan benda ya? Betul That's right Menjelaskan benda Atau menerangkan benda Atau describe a noun That's right Jadi fungsinya adjective itu adalah Mendeskripsikan Atau menerangkan Suatu kata benda Suatu benda Seperti itu Nah yang terakhir itu Adverb clause Atau CSP Yang fungsinya Sebagai keterangan Nah nanti ada CSP Yang fungsinya ya Sebagai keterangan Di kalimat teman-teman Yaitu menambahkan detail Ke kalimat Entah itu detail berupa tempat Entah waktu Entah alasan Entah cara Dan sebagainya Karena adverb itu Jenihnya banyak banget teman-teman Nah kita bahas satu-satu Yang noun dulu Nah conjunction Selain fanboys Subject predicate Atau dependent clause Yang fungsinya sebagai noun Atau saya tadi nyebutnya adalah Noun clause Nah noun clause itu Fungsinya kalau gak sebagai subject Ya objek Jadi nanti ada susunan Misalnya yang jadi subject dulu ya Teman-teman Nanti ada susunan CSP Itu tuh dia jadi subject Nah terus dia diikuti oleh predicate Contohnya adalah Contoh kalimatnya ya What is happening to China right now Is horrible Kalau diartikan Apa yang sedang terjadi Terhadap China saat ini Sangatlah mengerikan Nah itu kalau kita analisa Ada predicate is Nah subjectnya is yang mana Ini teman-teman Dari conjunction what Sampai conjunction now Sorry Sampai kata keterangan now Itu adalah subjectnya Di dalam subject Itu ada conjunction what Dia sekaligus menjadi subject ya teman-teman Ada predicate is happening Seperti itu Nah inilah yang disebut dengan noun clause Karena noun kan fungsinya di subject Nah nounnya disini Bentuknya CSP Itulah yang disebut dengan anak kalimat Yang fungsinya noun atau noun clause tadi Nah selain subject Noun clause ini juga bisa jadi object teman-teman Jadi nanti ada Sorry ada subject Predicate Nah predicate nya ini butuh object Jadi setelahnya harus dikasih object Nah tapi objectnya itu berupa CSP bisa Nanti anak kalimat berupa noun clause Nah contohnya adalah I believe that our planet is a globe Saya mempercayai Mempercayai apa Nah apa itu kan kata benda Contohnya saya mempercayai Tuhan Saya mempercayai kamu Saya mempercayai dia dan sebagainya Mempercayai itu setelahnya harus ada objectnya Nah disini objectnya adalah Bukan cuma that Karena conjunction gak bisa jadi object ya teman-teman Nah disini objectnya jadi satu CSP itu That our planet is a globe Yang dipercaya apa? Bahwa planet kita itu bulat Nah di dalam objectnya ada conjunction that Subject our planet Predicate nya adalah is Jadi CSP itu hanya bentuk teman-teman Namanya adalah klausa Nah fungsinya ada tiga nanti Noun, adjective, atau adverb Tergantung tempatnya Apakah sebagai subject atau object Itu noun clause Apakah sebagai kata sifat Yaitu menjelaskan kata benda Itu adjective clause Apakah sebagai keterangan Itu adverb clause Nah selain kata kerja Yang butuh object itu juga preposisi Untuk dirubah jadi keterangan Jadi setelah preposisi teman-teman Diikuti CSP itu juga gak apa-apa Contohnya adalah We all are concerned With what is currently happening to China Kita semua takut atau khawatir Dengan apa yang sedang terjadi terhadap China Nah itu ada preposisi with Harusnya setelahnya diikuti kata benda kan Nah disini kata bendanya bukan kata Tapi klausa Jadi CSP What is CRLHP in China Itu bisa juga Seperti itu Jadi itu tadi adalah noun clause Depend clause selain noun Itu juga ada yang fungsinya sebagai adjective Yaitu menjelaskan kata benda Nah cara mengenali adjective dengan gampangnya ya Dengan cara yang gampang adalah Adjective ini pasti teman-teman Sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan Alias adjective ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat Dia hanya bisa jatuh di setelah kata benda yang dijelaskan Jadi nanti ada kata benda dulu Baru setelahnya ada CSP Kemungkinan besar Itu adalah adjective clause Yang menjelaskan kata benda yang sebelumnya Contoh The person whose job is to observe and take care of plants Is called a botanist Kalau diartikan Orang yang Yang kan itu penanda adjektif Contohnya rumah yang besar Kucing yang lucu Gadis yang cantik Apalagi Misalkan pria yang tampan Yang itu adalah menjelaskan kata benda-kata benda Nah disini artinya Orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman Disebut seorang botanist Contoh ya Nah selain di sebelum predikat Noun yang bisa dijelaskan itu dimanapun ada noun Pokoknya bisa ditambahkan adjective clause setelahnya Contohnya lagi ya A botanist is someone Nah ini kata bendanya Who conduct scientific studies of wild plants Jadi botanist merupakan seseorang Yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah Terhadap tanaman-tanaman liar Intinya dimanapun ada kata benda Boleh dijelaskan oleh adjective clause Karena memang itu fungsinya adjective clause Dan karena adjectivenya panjang ya Berbentuk CSP Tempatnya bukan di sebelumnya kata benda teman-teman Diletakkan di setelahnya Jadi kalau adjective itu kan sebenarnya Yang kita pelajari hari ke-6 Tempatnya kan sebelumnya kata benda Ya kan yang dijelaskan Nah tapi kalau adjective itu ada penjelasnya teman-teman Atau intinya dia panjang Bukan cuma satu kata Maka dia tempatnya bukan di sebelumnya benda Tapi di setelahnya benda yang dijelaskan Seperti itu Sama kayak adjective clause ini Oke Nah yang terakhir adalah Anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan Jadi nanti kalimatnya sudah lengkap dulu SPO-nya Subject predikat objek Kalau predikatnya butuh objek ya Kalau predikatnya kata kerja yang tidak butuh objek Jangan dikasih objek Oke Nanti berarti setelahnya itu langsung diikuti keterangan Nah keterangannya itu Berbentuk CSP itu juga bisa teman-teman Oke Nah contohnya adalah I eat Because I need nourishment from food Saya itu makan Karena saya perlu nutrisi dari makanan Nah keterangan itu tempatnya boleh pindah di mana-mana Boleh pindah di depan Syaratnya nanti dikasih koma setelahnya ya Baru subjek baru predikat Jadi ini juga bisa dipindah CSP-nya teman-teman Di depan sendiri Jadinya nanti Conjunction subjek predikat Koma Jangan lupakan koma ya Baru subjek predikat lagi Nah nanti Kalau dibalik jadinya Because I need nourishment from food I eat Contohnya yang kanguru tadi Jadi kanguru bisa loncat jauh karena kaki belakangnya kuat Karena kaki belakang kanguru itu kuat Mereka bisa loncat jauh Nah sama aja intinya seperti itu Nah itu tadi adalah ketiga jenis anak kalimat Ada noun clause sebagai subjek objek ya Ada adjective clause menjelaskan benda sebelumnya Ada adverb clause fungsinya sebagai keterangan di dalam kalimat Seperti itu Nah sekarang conjunction yang dipakai teman-teman Kenapa kok kita perlu mengetahui conjunction yang dipakai Supaya memudahkan Memudahkan kita ketika tes Itu nanti kalau misalkan Oh misalnya because ya teman-teman Oh adakah conjunction because Ini adalah fungsinya sebagai adverb clause Pasti CSP-nya itu adverb clause Karena because itu menunjukkan hubungan sebab-akibat Dan itu keterangan teman-teman Bukan kata sifat Bukan juga subjek atau objek Bukan juga benda maksudnya gitu Jadi kalau kita mengenali conjunction yang dipakai apa Kita nanti ketika tahu disitu butuhnya apa Langsung cari conjunction itu Karena di soal structure tuvel itu Misalnya ya teman-teman mencari subjek predikat Kok ada dua berarti kita butuh conjunction Biasanya di pilihan ganda itu conjunction lebih dari satu Ada lebih dari satu pilihan yang conjunction Nah untuk mengetahui Yang mana yang kita butuhkan Makanya hari ini kita pelajari Conjunction apa yang dipakai di setiap anak kalimat Seperti itu Nah tapi sebelum ke conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat Saya mau membahas satu conjunction yang agak unik ya teman-teman Yaitu conjunction that Kenapa that itu unik? That itu punya dua arti That itu bisa artinya bahwa That juga bisa artinya yang Nah bedanya apa? That yang artinya bahwa Nanti CSP-nya itu akan menjadi noun clause Kalau that yang artinya yang CSP-nya nanti itu akan berubah menjadi adjective clause Itu perbedaan pertama ya Perbedaan kedua Kalau yang that artinya bahwa Itu letaknya bebas Maksudnya gini Letaknya bebas itu dia tidak terikat oleh kata benda apapun Karena dia sendiri kata benda teman-teman Entah sebagai subjek, entah sebagai objek Dia berdiri sendiri, bebas, tidak terikat Nah tapi kalau conjunction that yang artinya yang Dia harus ada benda sebelumnya Dia nggak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri, nggak bisa Seperti itu Nah contohnya yang noun clause Bahwa bumi itu datar Dipercayai oleh beberapa orang That earth is flat Is believed by some people Nah itu subjeknya That earth is flat Itu sebelumnya that nggak ada kata bendanya Teman-teman Nah that itu biasanya ditambah kata benda The fact The fact that itu anggap satu kesatuan Karena the fact that sama that aja itu artinya sama Fakta bahwa atau bahwa gitu itu sama aja Jadi boleh ditambahkan the fact nggak apa-apa That aja juga nggak apa-apa Nah itu untuk noun that yang artinya bahwa ya Sekarang that yang artinya yang itu dia nggak bisa bebas Harus ada benda sebelumnya Contohnya adalah dalam bahasa Indonesia Orang yang menabrakmu tadi pagi Ternyata memiliki gangguan penglihatan Itu kalau ditranslate The man that walked into you this morning Had a side problem Atau was visually impaired Seperti itu Jadi disitu sebelum cut conjunction that Itu ada the man Nggak bisa tiba-tiba kita bilang That walked into you this morning Had a side problem Itu nggak bisa teman-teman Seperti itu ya Nah kemudian perbedaannya berikutnya adalah That yang artinya bahwa Itu nggak boleh ada yang hilang setelahnya Alias harus lengkap Entah itu subject Entah itu object Kalau ada objectnya ya Karena object tidak wajib di kalimat atau di klausa Tergantung predikatnya Butuh object atau tidak Seperti itu Intinya nggak boleh ada yang hilang Kalau that yang artinya bahwa Tapi kalau that yang artinya yang Itu kebalikannya teman-teman Nggak boleh lengkap Harus salah satu hilang Entah subject Entah object Nah gimana kalau kata kerjanya Tidak butuh object Ya yang harus hilang berarti subjectnya Contohnya is teman-teman Is itu kan nggak butuh object setelahnya Kata benda yang jatuh setelahnya is itu bukan object teman-teman Itu namanya complement Ya Nah makanya is itu nggak butuh object Karena dia nggak punya arti juga Seperti itu Makanya kalau misalkan ada conjunction yang artinya Yang diikuti to be predikatnya To be yang berdiri sendiri Fix yang harus hilang adalah subjectnya Which is That is Who is Seperti itu Oke Nah contohnya adalah Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting Itu kalau di translate We forgot That Conjunction We Subject Had to borrow Predikat Objeknya adalah scissors Seperti itu Oke Jadi borrow ini butuh object teman-teman Objeknya scissors Meminjam itu Butuh object ya Subjeknya we Objeknya scissors Jadi lengkap Kalau thatnya artinya bahwa Nah kalau that yang artinya yang Itu nggak boleh lengkap Misalnya sama-sama kita pakai kata kerja Meminjam ya Mereka sudah mengembalikan buku Yang mereka pinjam kemarin Kita nggak bisa bilang Mereka sudah mengembalikan buku Yang mereka meminjam buku itu kemarin Kan nggak enak teman-teman Kepanjangan dan nggak enak juga didengar Ada pengulangan seperti itu Ya Nah dalam bahasa Inggris juga sama Itu kalau ditranslate They have written the book That They borrowed Yesterday Nah setelah borrowed itu Nggak ada objeknya Hilang dia Karena sudah ada subject Setelahnya that Nah objeknya kemana Sarah borrow kan butuh object Nah teman-teman Conjunction that Yang artinya yang itu Bisa merangkap Sekaligus Fungsinya Entah jadi subject Entah jadi object Jadi kata benda yang dijelaskan ini Jadi satu sama conjunction sebenarnya Itu nanti fungsinya entah jadi subject Entah jadi object Makanya Setelahnya that itu Nggak boleh ada pengulangan Salah satu harus hilang Entah subjectnya Entah objectnya Seperti itu Itu untuk that yang artinya yang Ya Nah kemudian Conjunction that Yang artinya bahwa Atau yang artinya yang ini Bisa kita hapus Teman-teman Jadi bisa hilang Dan saya Beberapa kali Jarang sih Tapi beberapa kali Menemukan di soal yang asli TS itu That dihilangkan Itu nggak apa-apa Tapi ada syaratnya ya That yang dihilangkan itu Syaratnya adalah Tempatnya that itu Bukan di paling depan Dan Setelahnya that itu Harus ada subjectnya Baru that itu Bisa dihilangkan Ya Saya ulangi lagi That itu hanya bisa dihilangkan Ketika tempatnya Di tengah-tengah kalimat Dan setelahnya ada subjectnya Itu baru bisa dihilangkan Thatnya Oke Contoh Misalnya disini saya punya Dua kalimat Yang satu itu Bisa dihilangkan Yang satu Nggak Thatnya Yang atas That earth is flat Is believed by some people Itu thatnya Nggak boleh kita hilangkan Teman-teman Alasannya simple Karena thatnya Tempatnya di depan That yang boleh dihilangkan Adalah Yang tempatnya Bukan di depan Ya Contohnya yang kedua Itu boleh kita hilangkan They have written the book That they borrowed yesterday Itu juga bisa kita bilang They have written the book They borrowed yesterday Seperti itu Artinya sama Mereka telah meminjam buku Yang mereka pinjam Kemarin Nah itu keunikan Conjunction That ya Kemudian kita Baru lanjut ke Conjunction yang dipakai Di setiap anak kalimat Noun clause Adjective clause Sama Adverb clause Yang pertama Di noun clause dulu Teman-teman Tadi ada That yang artinya bahwa Ya Harus lengkap setelahnya Kemudian ada If atau weather Itu artinya apakah Jadi if-nya disini apakah Ya teman-teman Dan if yang artinya apakah ini Itu dia gak boleh pindah Di paling depan Jadi mirip kayak Fanboy saturannya Itu keunikan conjunction if Teman-teman Yang artinya apakah ya Tapi Kalau artinya jika Dia bisa pindah di paling depan Seperti itu Kemudian 5W1H Atau question word Kata-tanya ya Teman-teman Misalnya apa What Misalnya siapa Who Misalnya yang mana Which Misalnya Kemana When Eh sorry Where Maksud saya Kapan When Itu bisa jadi conjunction Miliknya noun clause Saya ulang lagi Jadi kata-tanya 5W1H itu teman-teman Itu bisa menjadi conjunction Miliknya noun clause Nah saya kasih contoh dikit aja Di bawah itu ada What atau whatever Artinya apa yang Sama apapun yang Nah itu subject Atau objek Setelahnya gak boleh Lengkap Salah satu harus ada yang hilang Oke Kemudian ada who's yang diikuti kata benda Artinya Punya siapa bendanya Misalnya who's car Punya siapa mobil itu Misalnya gitu ya Nah itu Subject Objek Salah satu harus hilang Gak boleh lengkap Kemudian ada One way Kemudian the way Atau how Sama kayak how artinya Itu artinya bagaimana Itu adalah conjunction miliknya noun clause Dan masih banyak lagi Pokoknya teman-teman menemukan 5W1H Itu bisa jadi conjunctionnya noun clause Kemudian berikutnya Conjunction yang dipakai Oleh adjective clause Yang pertama ada who Artinya yang Beda ya Kalau who di noun clause tadi Artinya siapa yang Kalau who yang artinya Sorry Kalau yang di adjective clause Itu artinya yang Kemudian selain who Yang artinya yang Ada which Ada juga that Nah ini ketiganya teman-teman Aturannya adalah Subject atau objek setelahnya Itu gak boleh lengkap Salah satu harus ada yang hilang Kalau predikatnya tidak butuh objek Maka yang harus hilang adalah subjeknya Seperti itu ya Terus apa bedanya who sama which sama that Artinya kok sama penggunaannya sama Nah bedanya penggunaan ada bedanya teman-teman Kalau who itu menjelaskan benda sebelumnya itu harus manusia Contohnya kapan hari itu ada tourists Jadi tourist yang itu tourist who Kalau which itu untuk benda sebelumnya ini nanti Benda yang dijelaskan adalah selain manusia Contohnya buku yang Misalnya buku yang dibeli oleh Mr.P kemarin The book which was bought by Mr.P yesterday Misalnya teman-teman Oke Kemudian yang terakhir ada that That itu boleh kata benda manusia Ataupun bukan Bedanya adalah that ini tidak boleh dikasih koma sebelumnya Ya teman-teman That itu merupakan Apa Conjunction yang penting Dia gak boleh untuk yang informasi tambahan Kalau who sama which boleh Sebelumnya dikasih koma gak apa-apa Atau untuk informasi tambahan aja gak apa-apa Ya tapi kalau that gak boleh teman-teman Tapi itu gak keluar di TOEFL Itu biasanya akan dinilai Kalau teman-teman nulis Jadi di IELTS Perhatikan penggunaan conjunction that Ya Kemudian ada whom Artinya yang Kemudian ada when Artinya ketika Ada juga in which Hati-hati ya teman-teman Which sama in which Itu beda arti Kalau which aja artinya yang Subject object Salah satu harus hilang setelahnya ya Kalau in which Itu artinya dimana Sama dengan where Harus lengkap setelahnya Seperti itu Nah itu adalah conjunction yang dipakai oleh Eh sorry ada yang hilang Whose noun Sorry whose noun teman-teman Whose noun itu juga salah satu conjunction miliknya adjective clause Hanya beda arti saja sama yang di noun clause Kalau yang di noun clause tadi Whose noun artinya Bendanya siapa Kalau yang di adjective clause itu Yang bendanya Misalnya kalau whose car itu Yang mobilnya Whose wife Yang istrinya Whose computer Yang komputernya Seperti itu Hanya beda arti saja Kemudian yang terakhir adalah Nah conjunction yang selama ini kita kenal Selain yang sudah kita masukkan di noun clause sama adjective clause Intinya conjunction murni ya teman-teman Itu sebenarnya miliknya adverb clause Jadi sebenarnya conjunction itu Fungsinya mirip kayak preposition teman-teman Yaitu merubah kata setelahnya menjadi keterangan Bedanya kalau preposition setelahnya diikuti apa Masih ingat teman-teman? Kalau preposition setelahnya diikuti Ya kata benda ya Noun Kalau enggak gitu kata ganti Kata ganti kan fungsinya mengganti kata benda Jadi boleh noun boleh pronoun Supaya jadi keterangan Nah kalau conjunction Itu setelahnya diikuti apa? Masih anget ya Masih hari ini Kalau jahsen itu setelahnya harus diikuti? Ya SP atau subject predikat Good job Maksudnya masih ingat teman-teman Nah jadi bedanya cuma di kata setelahnya aja In fact Atau faktanya teman-teman Beberapa conjunction itu juga termasuk preposition Jadi ada satu kata Kelas katanya itu bisa preposition bisa conjunction Contohnya Ada before Artinya sebelum After artinya setelah Kemudian ada like Ada es Kemudian ada until Ada since Kemudian Kemudian Ya itu tadi teman-teman Jadi yang saya garis bawah biru itu Kalau teman-teman cek di kamus Kelas katanya bisa preposisi Bisa conjunction Artinya sama Seperti itu Jadi tergantung setelahnya ada apa Seperti itu ya Jadi before Sebelum After Setelah Until Itu hingga Like Es artinya Seperti Atau es juga bisa artinya sebagai Kalau di preposition ya Kalau di conjunction Gak ada sebagai Kemudian since Artinya Sejak Dan seterusnya Nah itu adalah conjunction Kalau kita Tahu conjunction itu Miliknya siapa Kita nanti gampang teman-teman Kalau kita sudah tahu Yang dibutuhkan di titik-titik itu Apa Atau setelahnya titik-titik itu Kita butuhnya apa Nah berarti tinggal nyari Misalnya butuh noun Oh berarti cari conjunction noun disitu Yang mana Kalau butuh adjective Berarti cari conjunctionnya adjective yang mana Kalau butuh keterangan Cari conjunction Di pilihan ganda Yang termasuk conjunction Dipakai keterangan yang mana Dan saran saya Ini jangan dihafal Kembali lagi ya Hafalan bukan belajar Nah ini silahkan di foto dulu teman-teman Nanti supaya ketika Latihan Teman-teman bisa Sambil melihat Fotonya Sambil bisa Jadi gak perlu Lakalan biar hafal sendiri Nanti sering-sering latihan Sambil melihat Seperti itu Nah mungkin sambil Mengfoto Mungkin ada yang ingin Ditanyakan dulu Dari teman-teman Sebelum kita ke Reduction Atau pemendekan Regist ya Silahkan Kalau ada pertanyaan Teman-teman Gak ada ya Baik Kalau gak ada Oke Sebentar Dicat Sir gimana cara Bedain penggunaan Have Yang artinya harus Sudah Punya Oke Jadi bedanya Have as had ya Teman-teman Memang artinya Have itu Banyak Jadi Have itu Pertanyaannya adalah Gimana cara bedainnya Yang artinya sudah Artinya harus Dan artinya Punya Nah teman-teman Yang pertama Artinya sudah dulu ya Sudah itu Dia adalah Kata kerja Tapi gak bisa Berdiri sendiri Kita gak bisa Kita hanya bilang Tiba-tiba Ketemu orang Yang bilang Pak saya sudah Terus saya diem Pasti orangnya nungguin Sudah apa Kalau gak itu Tanya gitu ya Jadi sudah ini Termasuk ke kata kerja Auxiliary Teman-teman Nah masih inget gak Auxiliary itu Saratnya gimana Atau auxiliary itu Kan artinya Kata kerja bantu Nah itu gimana Aturannya teman-teman Penggunaan auxiliary itu Gimana di kalimat Auxiliary itu Apakah selalu Verb satu Ya itu Miss Desi You make the point Jadi Auxiliary itu Harus ada Verb setelahnya Misalkan harus apa Harus mandi Sorry Sudah ya Maaf teman-teman Sudah Sudah mandi Sudah tidur Sudah apa Sudah makan Dan sebagainya Jadi auxiliary setelahnya Harus diikuti verb Gak harus verb satu Teman-teman Kalau verb bentuknya Verb apa Itu tergantung Jenis auxiliary apa Karena ada 4 auxiliary Kalau do das did Memang verb satu Tapi kalau to be Jangan diikuti verb satu Ya To be itu diikuti Verb ingat Verb tiga Itu juga auxiliary To be itu Maka setelahnya Maka setelahnya Pasti ada verb tiga Jadi Saya tulis gini aja Biar kelihatan Have itu verb tiga Aturannya teman-teman Nah nanti bentuknya Ada tiga teman-teman Have has had Tergantung Kalau present itu Antara have atau has Ya Tergantung subjeknya juga Jadi present itu Kalau subjeknya tunggal Pakainya has Contohnya she has Orang ketiga ya Orang ketiga tunggal teman-teman Sorry He she it Jadi he she it itu Pakainya has di present Kalau I you they we Pakainya have Nah kalau have itu Dipakai untuk subjek Apapun Tapi lampau Nanti gandenganya tetap Verb tiga itu Artinya sudah Oke Jadi Have Yang artinya sudah Cara mengenalinya Setelahnya harus Ada verb tiganya Oke Dan dia aktif teman-teman Beda dengan to be ya Nah sekarang Have yang artinya harus Sebenarnya have itu Artinya bukan harus teman-teman Nah cuman ada Dalam bahasa Inggris itu Namanya Frasal verb Frasal verb itu adalah Kata Tapi sekilas kelihatannya Lebih dari satu kata Biasanya dua ya Nah tapi dia memiliki Satu arti Contohnya yang kita tahu Look itu kan kata Artinya melihat Nah tapi hati-hati Ada kata juga Look for Itu satu kata Memang kelihatannya dua kata Look sama for Kelihatannya frase ya Wujudnya frase Tapi itu sebenarnya satu kata Artinya mencari Look forward to Artinya menantikan Atau mengharap-harapkan Look apa lagi Look Look down Artinya menghina Atau merendahkan Look down Insult Sama underestimate Juga sama ya Nah Have ini Yang artinya harus Dia adalah Frasal verb Jadi setelahnya Pasti ada ininya Oke Have to Nah itu di chat Ada yang menjawab Mr. Fernandes Have itu sudah digunakan Dalam simple perfect tense Ya Verb 3 gandenganya Kemudian have yang artinya Harus itu pasti ada To nya Itu frase alverb Have to Nanti setelahnya Diikuti verb 1 Contohnya saya harus pergi I have to go Seperti Misalnya lagi Saya harus Menelpon ibuku I have to call my mom Misalnya Jadi have to Itu artinya harus Dan ada to nya ya Have to Verb 1 Itu frasal verb Namanya Kemudian Yang terakhir Punya Nah umumnya Have itu Kalau dia berdiri sendiri Ya teman-teman Artinya punya Atau kalau ada Auxiliary nya Have nya yang tempatnya Di paling belakang Jadi verb yang paling Misalnya ada kata Have head teman-teman Atau Ya have head ya Yang artinya memiliki Itu adalah yang head nya Yang di belakang itu Oke Yang di depan Have nya itu Artinya adalah Sudah Karena dia auxiliary Gak mungkin memiliki Memiliki kan gak enak Seperti itu Oke Dapat gak mister Penjelasannya Jadi itu bedanya Jadi kalau misalkan Yang artinya punya itu ya Intinya dari have Ketika dia berdiri sendiri Itu memang artinya memiliki Jadi kalau have apa Biasanya setelahnya Diikuti objek Biasanya Karena memang memiliki itu Membutuhkan objek Memiliki apa Seperti itu Sermon bantuannya Saya selalu kesulitan Kalau ada soal Menentukan who Who's Whom Bagaimana caranya Biar gak tersesasar Nah Sebenarnya itu Sangat beda Who's Sama whom Itu sangat beda Nah Untuk informasi Teman-teman Whom ini Kalau di bahasa Inggris Entah itu American Atau British Inggris Itu udah gak Tapi kalau di Tufel Harusnya dipakai sih Tapi saya Udah gak pernah Menemukan kata whom ya Gak tahu kenapa Tapi kalau saya cek di kamus Whom itu memang Dia adalah kata yang Sangat formal Sampai-sampai Canggung teman-teman Kalau kita ngomong ke orang Pakai itu tuh kayak Kita tuh kayak apa ya Kayak merendah banget gitu Ke orangnya Jadi kayak Membangun suatu Tembok gitu Jadi bedanya saya jelaskan Who itu artinya yang Teman-teman Sebentar Mana Oh ini Who itu artinya yang Itu tadi ya Salah satu harus hilang Setelahnya Entah subjek Entah objeknya Contohnya adalah Orang yang Menabrakmu tadi pagi Bukan orang yang Dia menabrakmu tadi pagi Gak enak malah Jadi cukup bilang Orang yang menabrakmu tadi pagi Seperti itu Jadi Dan who itu sebelumnya Harus kata benda orang Oke Nah kalau who itu artinya Beda banget Who itu artinya adalah Kalau dia kata sifat Artinya yang Bla-bla-blanya Contohnya Pria yang hidungnya Pese itu Misalnya Pria yang hidungnya Pese itu Mirip Mr. P Misalnya Itu kalau di Inggris kan The man Whose nose Is flat Over there Resembles Mr. P Misalnya Atau Looks like Mr. P Misalnya Seperti Jadi Yang hidungnya Datar Atau Hitungnya Pese tadi Whose nose Is flat The man Whose nose Is flat Dan who itu Gak harus untuk manusia Teman-teman Kucing juga bisa Selain manusia bisa Semua kata benda Bisa pakai Who beda arti Tapi dengan Yang who Kalau who itu Artinya cuma yang Kalau who Kalau dia kata sifat Artinya Yang bla-bla-blanya Seperti itu Yang kata bendanya Seperti itu Tapi kalau Whose yang di non-close Artinya punya siapa Contohnya Saya tidak tahu Punya siapa Mobil ini I don't know Whose car It is Atau I don't know Whose car It belongs to Misalnya Seperti itu Kalau whom Itu yang harus hilang Adalah objeknya Dia gak boleh Lengkap Objeknya harus hilang Tapi subjeknya Harus ada Subjek itu Harus ada Predikat harus ada Yang harus hilang Setelahnya whom Adalah salah satu objeknya Seperti itu Artinya sama yang Dan whom itu Sama kayak who Dia menjelaskan Kata benda Manusia Benda sebelumnya itu Harus manusia Bedanya cuman disitu Nah tapi Whom itu bisa diganti Jadi who Gak masalah Kita mengganti whom Jadi who itu Boleh Karena who itu Bisa menanyakan subjek Bisa menanyakan objek Kalau whom itu Hanya menanyakan objek Makanya ketika Dia menjadi conjunction Yang harus hilang Adalah objeknya Seperti itu Nah tapi gini Mungkin Didengar simple Atau mungkin Didengar sulit Malahan Tapi ketika nanti Teman-teman sering latihan Itu nanti teman-teman Akan Walah maksudnya Seperti ini Jadi memang Saya sarankan Apa namanya Dari yang saya jelaskan Tadi ya Teman-teman Mengenai perbedaan Who Who Sama whom Itu nanti teman-teman Sering-sering latihan Sering-sering ketemu Dengan ini Who Sama whom Nah misalkan teman-teman Bingung Coba dibuka lagi Rekaman ini Atau kalau sudah Teman-teman tulis di buku Tinggal buka catatan Di buku Oh maksudnya gini Maksudnya gini Nanti lama-lama Kita gak akan Tergantung sama buku Seperti itu Boleh Contoh kalimat Yang pakai Who Sama whom Nah yang pakai Who itu tadi Orang yang menabrakmu Tadi pagi Memiliki gangguan Penglihatan Itu kalau di Translate The person Atau the man Who Hit Into you Atau who Walked into you Boleh Kalau jalan Berarti Walked into you This morning Is Mr. P Misalnya Atau was Mr. P Juga boleh Pakai is juga gak apa-apa Teman-teman Jadi Orang yang menabrakmu Tadi pagi itu Adalah Mr. P Pakai is gak apa-apa Pakai was juga gak apa-apa Gak salah teman-teman Karena is Masa Menjadi Mr. P Cuman waktu itu aja Waktu nabrak aja Sekarang berarti udah bukan Kan enggak Itu faktanya Memang adalah Mr. P Cuman nabraknya Itu tadi pagi Jadi yang dilampaukan Itu yang walked into Kemudian kalau yang Who's Tadi ya Yang diikuti kata benda Contohnya adalah Orang yang Hidungnya Atau pria yang hidungnya Pesek Di sana Itu kalau di Inggris kan The man Yang hidungnya itu Who's nose Pesek itu flat Jadi is flat Di sana Berarti there Atau over there Juga boleh Mirip Mr. P Atau adalah Mr. P Juga boleh Is Mr. P Nah ini contohnya Kalau misalkan Kata benda selain manusia Pakai who's Juga boleh Contoh ya Kucing yang ekornya Panjang Di sana itu Misalnya The cat Yang ekornya Berarti Who's tail Is long Over there Misalnya miliknya Mr. P Belongs to Mr. P Contohnya seperti ini Mis Bagaimana Apakah dapat maksudnya Apakah begini maksud Pertanyaannya Oke Belongnya Belong atau Belong sir Iya Belong Sorry Maaf Karena kembali ke cat ya Tadi kayaknya saya bilang Belongs Tapi nulisnya Belong Sorry teman-teman Enggak Itu harusnya Belongs Thank you Mr. Agus Oke Mungkin ada pertanyaan lagi Dari teman-teman Silahkan Dan yang saya sampaikan tadi ya Tolong jangan dihafal Hafalan bukan belajar Malah nanti jadi sulit Jadi Jadi pusing juga Karena menghafal itu Banyak banget nanti jadinya Intinya teman-teman Sambil nikmati latihan aja Nanti akan hafal-hafal sendiri Minimal itu yang saya rasakan Teman-teman Baik Kalau nggak ada pertanyaan lagi Kalau gitu kita Kepemendekan anak kalimat Atau namanya Reduction atau Abridgment Nah anak kalimat Atau CSP itu Bisa kita pendekan Nah cara memendekannya Tergantung jenis Anak kalimat apa Nah kita bahas dulu Yang noun clause Ya Cara memendekan noun clause Itu nanti Konjungsinya tetap Harus ada Tapi fungsinya nanti Akan berubah Bukan lagi konjungsinya Jadi konjungsinya noun clause Kalau CSP-nya dipendekkan Dan C-nya harus tetap ada Nggak boleh hilang Nah misalnya konjungsinya berupa Question word Ya Atau 5W1H Diikuti subjek predikat Itu nanti tinggal 5W1H Atau question word-nya Sama predikatnya kita rubah Menjadi 2V1 Subjeknya hilang Teman-teman Oke jadinya tinggal Question word Diikuti 2V1 Bentuk dari predikat Yang kita rubah Nah contohnya adalah I don't know What I should do Saya tidak tahu Apa yang saya harus Lakukan Nah itu kan Subjeknya sama-sama I teman-teman Itu bisa kita pendekan Jadinya I don't know What to do Saya tidak tahu Apa yang harus saya lakukan Artinya sama Ya Bedanya setelah Nyo buat itu Tidak ada subjek predikatnya Nah ini word-nya Sudah berubah Menjadi pronoun Oke jadi What to do itu Satu kesatuan Kita anggap sebagai pronoun Oke Kemudian Nah ada syaratnya ya Kalau subjeknya ini beda Yang pakai conjunction Sama yang tidak pakai conjunction Itu conjunctionnya beda Itu tidak bisa dipendekan Karena informasinya Berbeda Kalau yang bisa dipendekan Yang bisa dihilangkan itu Ketika Subjeknya sama saja Oke Kemudian bagaimana Kalau conjunctionnya Bukan 5W1 hazard Nah misalnya If atau weather ya Teman-teman Kalau conjunctionnya If atau weather Itu nanti Sama Jadi tinggal If tidak boleh Teman-teman If tidak boleh dipendekan Jadi kalau If atau weather Yang artinya apakah Mau kita pendekan Nanti pakainya yang weather Terus Subjek hilang Predikannya tetap diganti To verb 1 Contohnya I don't know Whether I should go or not Saya tidak tahu Apakah saya harus ikut atau tidak Nah karena subjeknya I Sama-sama I Maka bisa kita pendekan Jadinya I don't know whether to go or not Saya tidak tahu Apakah harus pergi atau tidak Artinya sama Teman-teman Oke Nah syaratnya sama Ketika subjeknya beda Tidak bisa dipendekan Ya Kemudian bagaimana Kalau conjunction that Nah conjunction that itu Kalau dipendekan Teman-teman That subject predikat ya Yang punyanya non-close Teman-teman Yang artinya bahwa Itu ada Tapi di soal structure Tufel itu tidak dipakai Jadi tenang saja teman-teman Nanti cara memendekkan That yang artinya bahwa Itu conjunctionnya hilang Nanti subjeknya hilang Predikatnya diganti Menjadi tu verb 1 Tapi itu tidak Tidak dipakai di tu verb Jadi lupakan teman-teman Daripada Nambah-nambah ibu ban Jadi kita lanjut dulu Itu non-close Pemendekan non-close adalah Conjunctionnya tetap Kemudian subjek hilang Predikatnya dirubah Jadi tu verb 1 Seperti itu Dan if tidak bisa dipendekan Kalau dipendekan If-nya diganti jadi weather If di sini artinya apakah Bukan yang if artinya Seandainya atau jika Beda dia ya Kemudian yang kedua Adjective clause Itu juga bisa dipendekan Bedanya dengan non-close tadi Adjective clause ini Kalau dipendekan Conjunctionnya hilang Teman-teman Dan adjective clause Yang bisa dipendekan itu Hanya ketika Conjunctionnya merangkap Sekaligus menjadi subjek Yaitu that yang artinya yang Dan teman-temannya itu Misalnya which atau who Contohnya Which who that Nah itu merangkap Jadi subjek sekaligus Langsung diikuti predikat Kalau predikatnya aktif Itu nanti dia akan dirubah Menjadi verb ing Conjunctionnya hilang teman-teman Jadi jadi present participle Artinya sama-sama yang me nanti Bedanya bentuknya aja Kalau yang atas Bentuknya CSP Kalau yang bawah Bentuknya participle Present participle Verb ing Artinya sama-sama yang me Contohnya I don't know the man Who has used your bike Without permission Saya tidak mengenal pria Yang telah meminjam sepedamu Tanpa izin itu Itu Nah nanti kalau dipendekan I don't know the man Using your bike Without permission Atau I don't know the man Having used Your bike Without permission Jadi yang diinkan Boleh verbnya langsung Boleh auxiliarynya Juga diinkan Karena auxiliary itu Juga verb teman-teman Ya Seperti itu Artinya sama Saya tidak mengenal pria Yang menggunakan Atau yang meminjam sepedamu Tanpa izin itu Oke Nah bagaimana Kalau predikatnya pasif Kalau predikatnya pasif Sama Conjunction hilang Predikatnya nanti Jadi verb 3 aja Atau past participle Atau verb 3 Yang tidak bisa Yang tidak Yang tidak ada auxiliary sebelumnya Jadi dia berdiri sendiri Nah sekarang menjawab ya Kenapa verb ing dan verb 3 Itu dia Tanpa auxiliary sebelumnya Tidak bisa jadi predikat Karena sebenarnya itu Adjektif teman-teman Namanya present participle Atau past participle Tadi Itu pemendekan sebenarnya Ya Jadi Which with that Predikatnya pasif Jadikan verb 3 Contoh I don't know the man Who has hit By a UFO last night Saya tidak tahu pria Yang ditabrak oleh Sebuah UFO Tadi malam itu Nah karena Who has hit Itu yang ditabrak Maka nanti Tinggal verb 3 nya aja Tinggal hit nya aja Itu verb 3 teman-teman Jadinya I don't know the man Hit by a UFO last night Saya tidak mengenal pria Yang ditabrak oleh Sebuah UFO Tadi malam Itu Seperti itu Nah bagaimana Kalau predikatnya Pake ISM Arthur Dia kan to be Gak ada artinya Kalau predikatnya Pake to be Teman-teman Gak ada artinya Hilang semuanya Tinggal informasi Setelahnya to be apa Nanti diapit 2 koma Namanya adalah A positif Jadi A positif itu Sebenarnya juga Pemendekan dari Adjective clause Dia menjelaskan benda ya Nah contohnya adalah Albert Who is one of the scientists At the lab Has a beautiful daughter Albert Ini kan sebenarnya Intinya mau bilang Seperti ini Albert itu punya Anak perempuan yang cantik Nah cuman Albert ini Dijelaskan lagi Albert Yang merupakan Salah satu Dari ilmuwan Di laboratorium itu Memiliki seorang Anak perempuan yang cantik Nah ini Kalau dipendekkan Jadinya Albert One of the scientists At the lab Has a beautiful daughter Artinya sama Tonton Hanya beda bentuk Yang diapit Dua koma Di bawah itu Atau hasil Pemedekan dari Who is Atau which is Misalnya Atau that is Misalnya Tapi kalau that is Pasti gak ada komanya Nanti teman-teman Tapi kalau sudah dipendekkan Dikasih dua koma Karena nanti jadi double Kalau gak dikasih dua koma Seperti itu Dan A positif ini Boleh tempatnya Di sebelum subject Gak apa-apa teman-teman Oke nanti berarti Komanya cuma satu Seperti itu Nah itu adalah Pemedekan dari Adjective clause Diingat-ingat di adjective clause Kalau sudah dipendekkan Conjunctionnya harus hilang Nah sekarang Pemedekan dari Adverb clause Atau Sorry Adverb clause Atau anak kalimat Yang fungsinya sebagai keterangan Mirip dengan noun clause tadi Adverb clause ini Teman-teman Conjunctionnya gak boleh hilang Walaupun dipendekkan Ya Jadi misalnya ada Conjunction subject predikat Kalau predikatnya aktif Nanti tinggal conjunction Predikatnya jadi verb ing Jadi tinggal conjunction Verb ing Kalau predikatnya aktif ya Contohnya While I was doing My biology assignment I heard a strange noise From the drawer Ketika aku mengerjakan PR biologiku tadi Aku mendengar suara Yang aneh Dari laci itu Nah ini kalau dipendekkan Kan subjeknya Sama-sama I Teman-teman Nah ini karena sama Bisa kita pendekkan Jadinya While doing My biology assignment I heard a strange noise From the drawer Ketika mengerjakan PR biologiku tadi Aku mendengar suara yang aneh Dari laci itu Secara makna sama Cuman bentuknya teman-teman Jangan kaget Kalau ada conjunction Di soal Tapi setelahnya gak ada Subject predikat Itu sebenarnya dipendekkan teman-teman Hasil pemendekkan Nah bagaimana kalau predikat Setelahnya subjek itu pasif Kalau pasif Ya sudah tinggal Conjunction verb 3 Contoh While I was taken to the hospital I heard a strange noise Ketika aku dibawa ke rumah sakit tadi Aku mendengar suara yang aneh Subjeknya sama-sama aku Maka boleh kita pendekkan Yang pakai conjunction Jadinya While taken to the hospital I heard a strange noise Ketika dibawa ke rumah sakit tadi Karena pakai verb 2 ya Aku mendengar suara yang aneh Seperti itu Artinya sama teman-teman Cuman beda bentuk aja Nah gimana kalau predikat Predikatnya itu tidak aktif Tidak pasif Yaitu to be Yang gak punya arti itu Nah kalau predikatnya berupa to be Kita lihat setelahnya to be ada apa Kalau setelahnya to be itu ada kata benda Maka to be nya itu Atau linking verbnya itu Kita rubah menjadi verb ing Jadinya being Jadinya tinggal Conjunction Being kata benda Contoh ya When I was a pilot I could earn a lot Ketika aku dulu seorang pilot Aku bisa mengumpulkan banyak uang Nah itu sama-sama subjeknya aku Maka bisa kita pendekkan jadinya When being a pilot I could earn a lot Ketika menjadi pilot dulu Karena pakai code ya Aku bisa mengumpulkan banyak uang Seperti itu Nah bagaimana kalau setelah linking verb Selain kata benda Kalau selain kata benda Tidak perlu ditambah being Jadi linking verb hilang Tinggal conjunction sama informasi Setelahnya linking verb Yang selain kata benda tadi Misalnya Setelah to be itu diikuti adjective Nanti tinggal conjunction adjective Jadinya Contohnya Maksud saya When Rita is sick Rita always asks me to take her to the hospital Ketika Rita sakit Rita selalu meminta tolong padaku Untuk membawanya ke rumah sakit Nah subjeknya sama-sama ngomongin Rita Yang pakai conjunction when Itu bisa kita pendekkan Jadinya When sick Rita always asks me to take her to the hospital Ketika sakit Rita selalu membawaku untuk Sorry Selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit Seperti itu teman-teman Secara teori sudah selesai Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman Silahkan Atau kita kelatihan aja ya teman-teman Biar teman-teman nanti merasakan gitu ya Biar enggak membayang-bayangkan aja Nah contohnya yang pertama Contoh soal pertama Caranya sama sebenarnya cari predikat dulu teman-teman Di situ ada belief Subjeknya adalah some ecologists Setelah titik-titik itu ada kata will be lost Predikat lagi subjeknya adalah more than 5 Sorry more than 50% of existing species Itu adalah subjeknya Nah berarti di titik-titik kita butuh conjunction Sayangnya di pilihan ganda yang conjunction aja Itu antara alpha atau bravo Kalau Charlie jelas salah Karena kita tidak butuh predikat lagi Delta juga sama Kita tidak butuh predikat lagi teman-teman Nah untuk mengetahui kita butuhnya yang alpha atau bravo Teman-teman ingat-ingat ya Conjunctionnya because tadi Karena dia bukan kata tanya Juga bukan conjunction yang dipakai adjective sama noun Berarti dia adalah dipakai oleh adverb Kalau that itu artinya ada dua Kalau artinya yang itu adjective Kalau artinya bahwa itu nanti jadi noun clause CSP nya itu nanti Oke Nah untuk kita butuhnya keterangan Ataukah kata sifat Ataukah kata benda Kita lihat teman-teman Sebelum titik-titik ada kata kerja belief Kata kerja belief ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek Tidak bisa kita hanya bilang beberapa ahli ekologi mempercayai Nah mempercayai apa gitu Berarti harus ada objeknya Kita cari yang bisa jadi objek cuma kata benda teman-teman Nah berarti disini menjawab ya Jawabannya adalah yang bravo That yang artinya bahwa Oke Kalau nanti dibaca Some ecologists believe that more than 50% of existing species Will be lost in the next 100 years Beberapa ahli ekologi mempercayai bahwa Lebih dari 50% dari spesies yang ada Akan hilang di 100 tahun berikutnya Oke Kita ke soal berikutnya Caranya sama Cari predikat dulu teman-teman Disitu ada kata stance Play disini kata benda ya Karena sebelumnya ada E nya teman-teman Subjeknya adalah karakter Kemudian setelah koma itu ada the karakter Subjek Predikatnya adalah is delivering Kalimat ini memiliki dua subjek dua predikat Artinya disini kita butuh conjunction Nah di pilihan ganda Conjunction yang ada antara dua Antara which atau when Alpha gak Sorry Alpha gak bisa karena dia preposisi Bravo gak bisa Predikat gak boleh muncul di awal kalimat Nah apakah kita butuhnya which Atau apakah butuhnya when Kita lihat Disitu kita butuhnya apa Nah dilihat yang tidak pakai conjunction teman-teman Itu sudah lengkap atau tidak Subjeknya the Karakter Predikatnya is delivering Dia butuh objek Objeknya asolilokui Nah berarti disini kita hanya butuh Keterangan Keterangan S-P-O-K Keterangan itu kan harusnya di belakang Boleh pindah ke depan Dikasih koma Nah Kita cek conjunction yang dipakai oleh Keterangan teman-teman Ya jawabannya adalah yang Delta Ya Charlie itu dipakai oleh adjective clause Sama noun clause Kita gak butuh adjective Tapi kalau di soal structure itu For which itu anggap sebagai adjective clause Teman-teman Karena sejauh ini saya belum pernah Penggunaan which yang dipakai Untuk noun clause Tapi dia bisa Seperti itu Nah jawabannya adalah Delta nanti kalau dibaca Ketika seorang karakter di sebuah pertunjukan drama Berdiri sendiri di panggung Dan menyatakan pikirannya Dengan kencang Karakter tersebut sedang menyampaikan yang namanya solilokui Seperti itu Oke contoh soal terakhir teman-teman Caranya sama Cari predikat dulu Disitu ada was named Subjectnya adalah pike speak Itu nama ya Ada predikat lagi described Dia punya objek Berarti ini verb 2 teman-teman Nah kemudian Nah tapi belum ada subjectnya Belum ada conjunction Disini kita butuh CS ya Conjunction sama Subject Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu Conjunction yang dipakai adalah Who teman-teman Nah tapi Sebenarnya gampang banget Ini cara menjawabnya gampang banget Karena gini Di pilihan ABCD Cari yang tidak punya predikat Ya saya ulangi lagi Di pilihan ABCD Cari yang gak ada predikatnya Kenapa? Karena di soal predikat sudah lengkap Sudah ada verb 2 describe Sudah ada auxiliary verb Was named Oke Alfa salah Karena nanti ada 3 predikat Sedangkan conjunction Cuma 1 yaitu Who Bravo Kemungkinan bisa Charlie Salah karena ada predikat lagi Is Sedangkan conjunction Cuma 1 Kalau ada 3 predikat Kita akan membutuhkan 2 conjunction Teman-teman Sedangkan di soal Gak ada conjunction Kalau yang delta Ada predikat lagi Is Gak bisa Jadi jawabannya yang bravo Teman-teman Ya Nah nanti kalau dibaca Pike speak Was named for Zebulon Pike The explorer Who described it Nah ini pun Apa namanya Ini kalau diartikan dulu ya Pike speak Atau puncak pike Dinamai Atas Zebulon Pike Nah siapa Zebulon Pike? Zebulon Pike adalah Penjelajah yang Mengperkenalkannya Atau yang menemukannya Seperti itu Nah itu sebenarnya Apositif Di dalam koma itu Adalah apositif Itu sebenarnya Pemendekan juga dari Who is Itu sebenarnya ada Kata who is disini Teman-teman Who is The explorer Atau who is Ya kalau lampau Berarti Karena ngomongin Tapi pakai is juga gak apa-apa Karena kan itu Fakta ya Karena kan fakta Eh sorry Who is The explorer Who Gitu lagi The explorer Who Nah itu kalau diartikan nanti Pike speak Pipe speak Dinamai atas Zebulon Pike Yang adalah Penjelajah Yang menemukannya Atau yang memperkenalkannya Nah karena pemendekan ya Adjective clause itu Kalau who is Dilihat setelahnya apa Kalau kata benda Hilangkan aja semuanya Eh sorry Itu adverb clause Maaf teman-teman Itu adverb clause Kalau adjective clause Langsung hilangkan aja Conjunction Sama linking verb Hilangkan aja Tinggal informasi Setelahnya linking verb Seperti itu Oke Nah lanjut lagi Sebelum kita ke latihan soal Dari tiga contoh tadi Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Dari teman-teman Silahkan Gak ada ya Baik kalau gak ada Sekarang teman-teman coba dulu Ya Boleh sambil lihat foto yang tadi Yang saya minta teman-teman Di foto Atau buka kamus Juga gak apa-apa Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke Time's up Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Sedapatnya teman-teman dulu Salah gak apa-apa Kita belajar ya Ada jawaban Alpha Bravo Charlie Delta Berarti sudah lengkap Mari kita cek teman-teman Caranya sama Cari predikat dulu Disitu ada kata Causes Subjeknya adalah Drinking water Artinya Air minum Air untuk minum ya Kemudian Tidak ada predikat lagi Teman-teman Tidak ada juga Conjunction Kalimat sudah lengkap Nah tapi kalau kita lihat Di pilihan ganda Itu ada turunan Dari kata kerja Contain Nah kalau kita Mau masukkan Contain disini Maka cari Yang bentuknya CSP Nah yang bentuknya CSP itu Cuman satu Yaitu Yang delta Teman-teman Tapi jangan buru-buru Pilih delta ya Kenapa delta ini Salah teman-teman Salahnya kenapa Predikatnya Dia pakai Is contain To be verb 3 Dia pasif Masih inget gak Pasif itu Aturannya gimana Teman-teman Tubi verb 1 Tubi verb 1 Tubi itu gandenganya Bukan verb 1 Tubi itu gandenganya Antara verb ing Atau verb 3 Kalau Tubi verb 3 Itu pasif Nah aturannya adalah Gak boleh ada Objeknya Nah kalau kita lihat Di setelahnya Titik-titik Excessive amounts Of fluoride Itu artinya adalah Jumlah yang berlebihan Dari florida Atau Jumlah florida Yang berlebihan Jumlah fluoride Yang berlebihan Maaf Bukan florida ya Jumlah fluoride Yang berlebihan Nah itu kan objek Nah maka disini Kita gak bisa Masukkan yang pasif Itu kan pasif Yang delta teman-teman Jadi delta itu Sebenarnya secara bentuk Bisa Tapi secara Makna gak bisa Karena kata kerja pasif Tidak boleh punya objek Ya Nah berarti ini Sebenarnya isinya adalah Seperti ini teman-teman Which Yang mengandung Berarti which contains Tapi gak ada disitu Which contains Nah berarti itu sudah dipendekan Adjective clause itu Kalau dipendekan Kalau That contains Karena gak ada komanya Itu biasanya Pakainya Adalah yang alpha Ya teman-teman Nah nanti kalau dibaca Drinking water Containing excessive amounts of fluorides Causes the enamel of teeth To become brittle And to chip off Leaving a stained or mottled effect Kalau diartikan Air minum Yang mengandung jumlah fluoride Sorry Jumlah fluoride yang berlebihan Menyebabkan enamel dari gigi Menjadi Brittle itu Lapu ya Dan chip off Chip off itu pecah sedikit Ujungnya gitu teman-teman Kalau bahasa jauhnya gempil gitu Meninggalkan Apa namanya Efek Bercak-bercak Dan noda Seperti itu Silahkan Miss Mungkin ada pertanyaan Miss Oke Sir Sebenarnya ini ya Bukan bingung Cuman Maksudnya Kalau yang B itu Kan juga bisa ya In which Containing kan Berarti yang mana Mengandung Kayak gitu kan Sir Kayak lebih menekankan Gimana ya Jelasinya Kayak masih bingung aja Nampatin yang in which Sama itu Apakah in which Yang artinya Dimana Yang mana itu Hanya untuk Menunjukkan Tempat Atau bisa yang Kayak gimana ya In which itu Adjektif Saya paham Maksudnya jawabannya Yang A Tapi yang B itu In which itu Kelas katanya apa Secara kelas kata In which itu kan Apinya tadi Dimana kan Betul Kelas katanya Kelas kat Adverb ya No Kelas katanya In which itu Kelas katanya Sama dengan Where Kalau where Kelas katanya apa Tempat Tempat Gitu Tempat itu Artinya Kelas kata itu Cuma tujuh Noun Kata benda Kata kerja Kata ganti Kata keterangan Kata hubung Preposisi Nah kira-kira yang mana Ya itu di chat Ada yang membantu Konjungsi Dia adalah Conjunction Masih inget Sarat kapan kita pakai Conjunction Di kalimat Halo Halo Miss Masih inget gak Conjunction itu Kita membutuhkan Conjunction Di kalimat itu Kalau apa Kalau ada tanda koma Ya Sir No Bukan karena koma Conjunction itu Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Nah itu ada yang Membantu juga Jadi Di kalimat itu Sedangkan di soal Itu kita hanya Menemukan satu subjek Satu predikat Di setelahnya Bravo Maksudnya di pilihan Bravo Containing itu Vubing Vubing yang berdiri Sendiri tanpa Auxeler sebelumnya Tidak bisa jadi Predikat Ini bukan Predikat Kita gak bisa Memasukkan Conjunction Lu Sir Bukannya itu Pemendekan Hati-hati In which itu Memang adjective clause Dan adjective clause Itu juga bisa dipendekkan Ada yang masih inget gak Tadi Conjunction apa aja Di adjective clause Yang bisa Atau Hanya Conjunction apa aja Di adjective clause Yang bisa dipendekkan Tadi adjective clause itu Cara memedekkan Ada syaratnya Ada yang masih inget Kalau in which Gak bisa dipendekkan Jadi kalau kita Mau pakai Conjunction in which Subjek predikat Harus ada Yang artinya yang Tapi itu kurang Kurang lengkap Kalau yang artinya yang aja Banyak In which itu juga artinya Yang dimana Ada yangnya juga Who which that Itu juga kurang lengkap Tapi benar Who which that Lebih lengkapnya adalah Conjunction adjective clause Yang bisa dipendekkan adalah Who Kemudian which Kemudian that Yang dia itu Merangkap sekaligus Jadi subjek Alias Setelahnya langsung Diikuti oleh Predikat Contohnya adalah Which contains ini Jadi which contains Itu conjunctionnya adalah Which Dia merangkap sekaligus Jadi subjek Jadi ini conjunction Sama subjek Predikatnya adalah Contains Nah kalau seperti ini Adjective clause yang seperti ini Baru bisa dipendekkan Karena dia maknanya aktif Kita jadikan VOP ING Kalau maknanya nanti pasif Kita jadikan VOP 3 Kalau misalnya Dia gak punya arti Misalnya To be ya Which is my friend Misalnya Which is itu hapus aja Jadi tinggal my friendnya aja Hanya tinggal informasi Setelahnya Seperti itu adalah Pemendekan dari Adjective clause Seperti itu Jadi kalau ditanya Kenapa bravo gak bisa Karena disitu ada Conjunction Tapi gak ada Subjek predikat lagi Lah bukannya dipendekkan ya In which Tidak bisa dipendekkan Harus lengkap Conjunction Subjek predikat Karena adjective clause Yang bisa dipendekkan Hanya Who Which Sama that Yang setelahnya Langsung diikuti predikat Alias Widget itu Merangkap sekaligus Menjadi subjek Teman-teman Seperti itu Gimana mis Malah dapat Maksud saya Kalau yang C Kenapa mis Nah Sebelum saya menjawab Saya lempar dulu Ke teman-teman Kalau yang C Kenapa teman-teman Salahnya itu Kenapa Ada yang bisa Bantu saya Udah ada predikatnya Ya nanti Double predikat Mis Karena Contents itu kan Verb SES Kalau teman-teman Menemukan ada Verb 1 Yang berdiri sendiri Jangan ada Tunya ya Nanti takutnya Verb 1 Dia enggak predikat Verb 1 aja Yang enggak ada Tunya teman-teman Verb 1 itu predikat Verb SES itu juga predikat Kemudian verb 2 itu Fix dia adalah juga predikat Sama auxiliary Kalau teman-teman Menemukan auxiliary Dan verb setelahnya ya Fix itu juga predikat Ya Selain ini Enggak bisa jadi predikat Contents itu predikat Dia verb SES Kita tidak butuh Predikat lagi Alasannya kenapa Enggak butuh predikat lagi Karena sudah ada Di soal Yaitu causes Dan tidak ada Conjunction yang menghubungkan Nanti dua predikat tersebut Jadi enggak bisa Mis Seperti itu Karena nanti Double atau Pemborosan Predudensi Seperti itu Dapat ya Oke Kita lanjut lagi Atau mungkin ada pertanyaan dulu Dari teman-teman yang lain Yang mungkin ada Kalau ada pertanyaan Tolong ditanyakan Teman-teman Enggak ada Baik Kalau enggak ada Sekarang kita ke Nomor berikutnya Caranya sama Oh sorry Silahkan dicoba dulu Teman-teman 30 detik Dimulai dari sekarang ya Silahkan Oke Thumbs up Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Kemudian kita bahas bersama Dan ada jawaban bravo 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 Dan semuanya menjawab bravo And that's right The answer is bravo Nah sekarang kita analisa alasannya Disitu ada predikat is Subjeknya computer Kemudian Sudah tidak ada penanda predikat lagi Ataupun conjunction di kalimat Berarti enggak ada masalah Di sentencing Nah tapi kalau kita lihat di pilihan ganda Itu semuanya ada predikatnya Alpha enggak bisa Sudah pasti salah ya Kenapa? Karena nanti double predikat Sudah ada to be Berdiri sendiri Diikuti verb SCS Enggak ada conjunction Enggak bisa Oke Nah sekarang Antara BCD itu Semua conjunction Yang dipakai sama teman-teman Yaitu that That itu bisa artinya bahwa Bisa artinya yang Oke Jadi bisa artinya bahwa Itu noun clause Bisa artinya yang Itu adjective clause Nah bedanya Kapan kita pakai bahwa Atau yang kita lihat Sebelum titik-titik Ada benda atau tidak Nah sebelum titik-titik itu Ada kata benda Machine Machine itu kata benda ya Ya machine itu artinya Nah machine itu benda Nah kalau misalkan Ada kata benda Kita tidak bisa Masukkan lagi benda disini Gak bisa kita isi noun clause disini Gak bisa diisi bahwa berarti Ya berarti disini That nya nanti Artinya adalah Yang Dan that yang artinya yang Itu uniknya Penggunaan uniknya adalah Subject Atau objek Setelahnya salah satu Harus ada yang dihilangkan Karena setelah titik-titik Sudah ada objek Yaitu kata benda Information Maka dia tidak Membutuhkan Subject Jadi jawabannya adalah Bravo Teman-teman Oke Itu conjunction that Merangkap sekaligus Jadi subject Oke Kalau yang Charlie That nya itu nanti Artinya bahwa Ya Subject nya Kalau misalkan That diartikan yang Nanti subject nya double Memborosan Kalau yang delta Itu objeknya yang double Jadi kita tidak perlu It nya disitu Karena sudah ada Kata benda information Di setelah titik-titik Jadi tidak perlu Kata ganti Nah nanti kalau dibaca A computer Is a fast electronic machine That processes information According to a store sequence Called a program Sebuah komputer Merupakan sebuah Mesin elektronik cepat Yang memproses Informasi Berdasarkan Urutan yang tersimpan Yang disebut Sebagai program Atau sebuah program Seperti itu Nah ini bisa kita Pendekkan teman-teman That processes itu Bisa kita pendekkan Nanti kalau dipendekkan Jadinya apa Ada yang tahu Ya betul Processing ya Ya betul Processing teman-teman Jadi Karena dia Aktif Adjective clause Caranya memedekkan Dirubah menjadi Verb ink That's right Nanti jadi kita bisa bilang A fast electronic machine Processing information According to a store sequence Called program Itu gak apa-apa Sama artinya nanti ya Lanjut lagi ke nomor berikutnya Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Itu conjunction Sama dengan the way juga ya Kemudian ada predikat lagi Is Nah subjeknya Is ini yang mana Subjeknya adalah ini teman-teman CSP sebelumnya ini adalah subjeknya Ini noun clause Oke Kemudian tidak ada predikat lagi Nah artinya kalimat sudah lengkap Conjunction subject predikat Subjek Lakinya mana Ya ini Conjunction subject predikat ini sebagai subjek Predikatnya adalah is ini Teman-teman Nah ini noun clause Oke Nah kita Kalau kita lihat Di sebelumnya titik-titik itu Ada preposisi of Preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda Oke kita cek satu-satu Yang alpha ada subject predikat lagi Gak ada conjunction Gak bisa ya Kalau yang bravo Ada conjunction which Itu miliknya adjective clause Teman-teman Apalagi dia lengkap Jadi gak bisa itu Secara bentuk udah gak bisa Kalau yang charlie Itu ada conjunction how Subjeknya they Predikatnya obtain Kemungkinan charlie bisa Kita tahan dulu Kalau yang delta Ada auxiliary verb Do obtain Nah kalau kita masukkan auxiliary verb Itu kan predikat teman-teman Kita butuh conjunction lagi Tapi yang delta Gak ada conjunction lagi Jadi gak bisa Jadi jawabannya yang charlie Nah nanti kalau dibaca One way scientists classify Our living organisms Is on the basis of how they obtain the essential nutrients Kalau diartikan Bagaimana One way itu artinya bagaimana ya Jadi bagaimana para ilmuwan Mengklasifikasikan makhluk hidup Adalah berdasarkan pada Bagaimana Para makhluk hidup tadi Itu mendapatkan Nutrisi-nutrisi penting mereka Atau makanan-makanan penting Mereka Seperti itu Ini ditandain pakai Noun of none Bisa gak Noun of none Boleh teman-teman Jadi Itu namanya adalah Qualifying phrase Noun Terus diikuti of Diikuti noun lagi gak apa-apa Atau teman-teman pakai materi yang di saya itu Preposisi setelahnya diikuti kata benda Jadi disini kita butuh kata benda Seperti tanpa melihat kata sebelumnya Karena of itu bukan cuma punyanya kata benda Sebelumnya of itu bisa kata sifat Bisa kata keterangan Bisa kata apapun Contohnya misalnya Takut dengan kegelapan Afraid of The darkness Jadi of itu juga miliknya afraid juga Seperti itu teman-teman Kemudian Mister ini nomor berapa Ini nomor enam Kemudian sebelum of Kan noun Jadi setelahnya harus noun juga Boleh Tapi itu Memang karena of itu Memang setelahnya harus noun Karena dia preposisi Preposisi memang harus diikuti noun Gak boleh diganti Misalnya Adjektif Kalau adjektif boleh Menjelaskan kata benda Tapi kan itu udah ada determiner disitu There itu gak boleh lagi sebelumnya Maksudnya di depannya dikasih adjektif Gak boleh Karena determiner itu adalah Jenis adjektif yang paling depan Yang paling awal Karena urutannya adjektif itu kan Determiner dulu Baru deskriptif Gak boleh disini kita masukkan Deskriptif gak bisa Seperti itu Oke lanjut ya Ke nomor berikutnya Dicoba lagi nomor 7 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati oke disitu ada jawaban alfa ada juga charlie antara alfa atau charlie kita cek teman-teman seperti biasa cari predikat di soal disitu ada is is just ya subjeknya the name squirrel kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek predikatnya adalah live ada subjek lagi it predikatnya adalah is itu teman-teman nah berarti disini kita butuh conjunction lagi ya nah kalau kita lihat disitu sudah ada subjek predikat conjunction subject predikat nah disini pilihannya antara dua oke kalau adjective clause kita gak bisa pakai that kenapa? karena predikatnya pakai is kalau predikatnya pakai is harusnya it hilang berarti ini diisi oleh conjunction miliknya advert teman-teman miliknya keterangan alfa gak bisa whether itu punya noun clause itu nanti gak jelas kita masukkan noun disitu sebagai apa ya kan noun clause disitu sebagai apa gak jelas teman-teman kalau misalnya yang bravo that disitu itu gak bisa juga kalau noun clause fungsinya sebagai apa gak jelas kalau dia adjective clause ayo dia menyalahi penggunaannya penggunaannya that yang artinya yang itu salah satu harus hilang entah subjek atau objeknya kalau predikatnya tidak butuh objek contohnya to be ya maka yang harus hilang adalah subjeknya bravo gak bisa teman-teman kalau yang charlie although kemungkinan bisa karena dia adalah conjunction miliknya adverb clause kalau yang delta otomatis gak bisa itu preposisi teman-teman gak inspire of itu preposisi kita gak butuh preposisi kalau setelahnya ada subjek predikat jadi jawabannya yang charlie nanti kalau dibaca the name squirrel is commonly used for those forms of the family security day that live in trees although it is equally accurate for ground dwelling types kalau diartikan istilah tupai biasanya dipakai untuk bentuk-bentuk dari keluarga security day yang tinggal di pohon meskipun istilah tersebut sebenarnya itu secara akurat sama-sama bisa dipakai untuk tipe yang tinggalnya di tanah bukan di pohon juga maksudnya seperti itu oke berarti jawabannya charlie lanjut ke nomor 8 waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan selamat menikmati oke 30 detik sudah habis ada jawaban alfa alfa dan semuanya menjawab alfa kita cek bersama disitu ada predikat was ya teman-teman subjeknya the bearing land bridge kemudian ada tidak ada tidak ada predikat lagi kalimat sudah lengkap subjek predikat nah kalau kita lihat titik-titik berada di sebelumnya preposition of nah kalau kita mau masukkan klausa disitu nah sebenarnya tanpa melihat konjungsinya yang dipakai apa teman-teman itu kita bisa menggunakan cara lama cara lama gimana nah disitu kalau kita mau masukkan predikat lagi sorry itu harus ada conjunction yang delta itu sudah pasti salah karena tiba-tiba ada conjunction gak ada subjek predikat lagi setelahnya dan gak bisa pemendekan where itu langsung diikuti kata benda aja gak bisa teman-teman oke jadi antara sebentar kalau yang alfa kemungkinan bisa itu ada conjunction what yang dia sekaligus menjadi subjek kalau yang bravo gak bisa ya gak ada conjunction yang Charlie juga sama ada subjek predikat gak ada conjunction lagi ya sudah jawabannya alfa correct teman-teman nanti kalau dibaca the Bering Land Bridge was a nice edge land must linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait Bering Land Bridge merupakan sebuah daratan hemparan daratan luas di jaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska nah ini pemendekan teman-teman itu sebenarnya dari which linked atau that linked Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait menghubungkan Alaska dan Siberia di area yang sekarang ini disebut dengan Bering Strait atau yang dikenal sebagai Bering Strait seperti itu oke lanjut ke nomor 9 30 detik dimulai dari sekarang silahkan selamat menikmati oke 30 detik sudah habis ada jawaban Alpha ada juga Charlie mari kita cek ya teman-teman seperti biasa cari predikat dulu disitu ada has eh sorry has subjeknya adalah the word teman-teman nah hati-hati dengan conjunction when disitu itu bukan lagi conjunction ya conjunction when ini sudah dipendekkan teman-teman itu sebenarnya dari when it is finished ketika sudah diselesaikan atau sudah rampung gitu ya jadi itu dari kata when it is finished seperti itu nah karena dipendekkan setelahnya when subjeknya sama-sama kayu dari pohon ceri ceri hitam sama ya maka dihilangkan predikatnya karena pasif tinggal jadi VOP3 jadi tinggal conjunction VOP3 when finished seperti itu oke kemudian kalimat sudah lengkap berarti ya titik-titik disitu berada di tengah-tengahnya dua koma ini A positif teman-teman nah ternyata bukan A positif tapi masih berbentuk adjective clause urutannya adjective clause adalah CSP klausa itu pasti urutannya CSP cari yang urutannya CSP yang alpha ada conjunction which karena predikatnya is dia juga sekaligus menjadi subjek predikatnya adalah is kemungkinan alpha bisa kalau yang bravo nggak bisa karena dia double subjek kalau predikatnya itu is teman-teman maka yang harus hilang adalah subjeknya tapi disitu ada jadi nggak bisa kalau yang charlie ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi kalau yang delta ada dua conjunction dia nggak bisa nggak ada predikat lagi nggak ada subjek lagi nggak bisa nonton itu pemborosan jadi jawabannya ya itu yang alpha tadi nah nanti kalau dibaca kalau diartikan kayu dari pohon cherry hitam yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan lapisan hangat gitu ya ketika diselesaikan atau ketika diproses maksudnya seperti itu oke lanjut lagi kita lanjut ke nomor 10 terakhir teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang silahkan yang terakhir kemudian nanti yang Oke, 30 titik sudah habis Ada jawaban alfa, 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 alfa Oke, mari kita cek bersama Semuanya menjawab alfa ya Caranya sama, cari predikat dulu teman-teman Di situ ada kata launched Artinya meluncurkan atau memulai Nah, ternyata ada jawaban delta, oke Subjeknya adalah the first canal Oke, tidak ada predikat lagi Tidak ada conjunction teman-teman Berarti sentencing tidak ada masalah Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda Itu ada turunan kata kerja dari kata build Pakai D, pop satunya Nah, build itu artinya membangun teman-teman Atau mendirikan ya Membangun atau mendirikan Nah, membangun atau mendirikan Itu adalah kata kerja yang butuh objek Kita lihat supaya kita tahu build disini dia verb 2 atau verb 3 Ya kan? Karena build itu bisa verb 2, bisa verb 3 Bentuknya sama teman-teman Itu verb 2, verb 3 dari kata build ini Nah, ternyata setelah titik-titik tidak ada objeknya Berarti ini semua artinya bukan membangun Tapi dibangun Itu verb 3 semua teman-teman Nah, kalau kita masukkan yang alpha Ada conjunction subject Tapi tidak ada predikatnya Karena itu verb 3 Ya, alpha nggak bisa I'm sorry guys Kalau yang bravo tiba-tiba ada n N itu menghubungkan dua yang sama Kalau setelahnya verb 3 Sebelumnya harusnya juga verb 3 Tapi sebelumnya nggak ada verb 3 Bravo nggak bisa Kalau yang charlie auxiliary verb itu Fungsinya hanya bisa menjadi predikat Dan apakah kita butuh predikat lagi? Jawabannya tidak Karena tidak ada conjunction di soal Di charlie juga tidak ada conjunction Nggak bisa ya Jawabannya adalah delta teman-teman Itu adalah pemendek Itu verb 3 ya Pemendekan dari pasif Jadi itu adalah Sebenarnya adalah Which Sorry, saya pakai tulisan ini aja Biar lebih jelas ya Sorry Itu dari kalau dipanjangkan Which was built Nah seperti ini teman-teman Kalau dipanjangkan Which was built on the Connecticut River Itu kalau dipendekkan Which hilang Predikat tinggal verb 3-nya aja Pas participle Ya, nanti kalau dibaca The first canal in the United States Which was built on the Connecticut River To bypass a waterfall Atau Built on the Connecticut River To bypass a waterfall Launch an era of canal building Kalau diartikan Terusan pertama kali Di Amerika Serikat Yang didirikan Atau yang dibangun Di permukaan sungai Connecticut Untuk melintasi Atau melewati Sebuah air terjun Memulai Atau meluncurkan Sebuah era dari Pembangunan Kanal Atau Terusan tadi Seperti itu Teman-teman Ya Kalau pakai Which was built Berarti sebelum Which gak perlu Koma ya mister Kalau pakai Which pakai koma Gak apa-apa mister Yang gak boleh pakai koma itu adalah That Yang artinya yang That yang artinya Bawa juga gak bisa sih Pakai koma Jadi That itu yang gak boleh pakai koma Mister sebelumnya Kalau which pakai koma Gak apa-apa Gak pakai juga gak apa-apa Karena That itu untuk Menambahkan informasi yang penting Contohnya gini Contohnya gimana ya Orang Jangan orang Misalnya Alat yang dipakai Untuk Memotong kertas Adalah gunting Misalnya Itu kita gak bisa bilang The tool is scissors Itu gak bisa teman-teman Nah kita harus jelaskan Alat yang mana Jadi The tool to cut Atau The tool which is used To cut Apa namanya Paper Is scissors Seperti itu Nah itu informasi yang penting Itu pakainya That Gak bisa pakai which Gak bisa pakai who Itu bedanya Which who Sama that Teman-teman Tapi itu gak dipakai Di Tufel structure kok Aman Maksudnya gak ada Itu gak ditanyakan Itu hanya informasi Buat teman-teman Kalau tertarik dengan IELTS IELTS itu ada Bagian namanya Writing teman-teman Teman-teman disuruh menulis Nah penulisan baku Kalau teman-teman pakai That yang artinya Yang Itu jangan dikasih Koma sebelumnya Karena itu untuk Informasi penting Seperti itu Nah itu tadi ya Teman-teman materi Tentang anak kalimat Saran saya Banyakin latihan Karena memang Untuk teori Sebenarnya dikit Ya paling banyak sih Untuk chapter 10 Tapi Hanya sebatas itu Teman-teman Untuk penguasaannya nanti Harus lewat Banyak-banyak latihan Dan kita sudah belajar Structure bagian pertama Dan kedua Teman-teman sudah siap Latihan itu Full 40 soal itu Sudah siap Seperti itu Hajar sering-sering Supaya jadi insting Ya teman-teman Nah kalau gak ada Pertanyaan lagi Thank you so much Because I will have Another class after this Kalau teman-teman ada pertanyaan Bisa Jafri saya ya Nanti saya bantu lewat Jafri Atau di next meeting Oke Thank you so much I'll see you again next time guys Dela saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good night Everyone